Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Empu Tabah Kalifat Haji Disini saya akan menjelaskan mengenai manfaat bantos bagi madrasah riset Tujuan penyelenggaraan program riset Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang kompeten dalam bidang riset Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang dapat membangun logika penelitian, desain penelitian, dan menyusun laporan penelitian Target madrasah Penguatan kegiatan riset siswa dan guru dengan mengikut sertakan pada lomba karya tulis dengan target mentradisikan juara nasional tiap tahun Penguatan lokal dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas madrasah dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah Alokasi waktu untuk mata pelajaran riset adalah 2 jam pelajaran atau JBL per minggu Penelitian pada bidang keagamaan memungkinkan peneliti mencari tahu tentang hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat Ataupun mencari tahu tentang agama sebagai gejala sosial Contohnya ialah Harmoni antara stupa dan kubah masjid potret kerukunan umat beragama di Borobudur Magelang Penelitian ini mencakup penelitian sosiologi, hukum, ekonomi, psikologi, politik, sejarah, antropologi, dan lain sebagainya Contohnya pendangkalan nilai islamiah dalam metamorfosis kesenian topeng iren Dalam bidang sains, contoh hasil karya siswa yang telah dilombakan adalah susah bisu Tisu basah kubis ungu memanfaatkan kubis ungu sebagai tisu basah deteksi bahan berbahaya dalam makanan Contoh penelitian bidang teknologi hasil karya persetadidik yang telah dilombakan adalah Biomasa alang-alang dan limbah plastik sebagai inovasi papan partikel ramah lingkungan Contoh penelitian bidang kebumian dan kelautan hasil karya persetadidik yang telah dilombakan adalah Peranan mitos gumung tidar dalam upaya konservasi lingkungan Kategori di dalam penelitian bidang reka esai yang telah dilombakan yaitu race box atau mesin pengering padi otomatis Prestasi pertama yang berhasil diperoleh adalah Juara tiga lomba karya tulis pekan ilmiah nasional di UNILA atau Universitas Lampung lewat karyanya di Dajah atau Lilin Pelestari Budaya Jawa Yang kedua adalah medali perak dan perunggu pada kompetensi e-stek lewat karya anti-tom spray atau spray anti-tom cat dan race box yaitu mesin pengering padi otomatis Yang ketiga adalah peringkat lima besar lomba karya tulis nasional Astra Green Energy Student Innovation tahun 2020 Nah setelah ini masih ada foto dokumentasi dari kegiatan lomba-lomba tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Oh ya, saya juga mendapatkan informasi dari ketua komite Agar kalian harus melunasi komite sesegera mungkin Jika tidak, maka kalian akan ditindaklanjuti Bre, lu udah bayar mas BP Alah tenang, bapak saya kok ngomrat Sudah lunas Dan saya juga mengingatkan Untuk minggu depan ujian Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh Agar hasilnya dapat memuaskan Baiklah, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, bu Kalau begitu, pelajaran dibuat kiri sampai di sini Dan selamat siang Siang, bu Assalamualaikum, bu Waalaikumsalam, nak Udah, sana Tadi baju Terus sholat, nak Habis itu, makan ya, nak ya Anak-anak, kok melamu Ada apa, nak? Jadi gini, bu Tadi di sekolah Guru Nilam bilang Seluruh siswa harus segera melunasi uang komitenya Nilam takut, bu Sekolah Nilam kenapa-napa Jadi gimana, bu Maaf ya, nak Hari ini kita belum punya uang, nak Dagangan ibu Hanya cukup untuk makan kita Selamat menikmati Selamat menikmati Ibu Ibu Nilam ngapain? Lagi baca-baca buku Ibu, lagi ngapain? Ibu, lagi ada kerjaan sedikit Selamat menikmati Kalian harus melunasi komite sesegera mungkin Jika tidak, maka kalian akan ditindaklanjuti Walaupun kita ini orang susah Tapi kita tetap menjadi orang yang jujur Dan berusaha menolong orang lain Sebisa kita Walaupun keadaan kita seperti ini Ibu, lagi ada kerjaan menolong orang lain Ibu, lagi ada kerjaan menolong orang lain Ibu Iya, Nilam, ada apa? Bu, ini dapet ibu Tadi ketinggalan di Perpus Tadi Nilamnya dibutur buru-buru Setelah lagi Iya, Nilam, tadi ibu buru-buru sekali Iya, bu Nilam balik ke kelas dulu ya, bu Nilam? Iya, bu Terima kasih ya Bu Ya, ada apa nak? Jadi begini, bu Hari ini Nilam belum bisa beruang komite Jadi Nilam memang toleransi dari ibu Ibu Nilam belum punya uang, bu Oh, Nilam ya? Tunggu ya Ibu cek sebentar Nilam, kamu sudah lunas kok nak? Ibu nggak salah lihat Iya, ini sudah lunas Makasih ya, bu Nggak sama-sama ya, nak Ibu Iya, Nilam, ada apa? Bu, Nilam boleh minta waktunya sebentar? Boleh Tapi sebelumnya Nilam minta maaf Nilam mau ibu jujur sama Nilam Kenapa ibu melunaskan uang komite Nilam? Kemarin Nilam bantuin ibu Nilam nggak ada maksud apa-apa, bu Nilam ikhlas kok, bu Nilam, kamu nggak tahu ya Di sekolah kita kan ada program beasiswa Untuk siswa berprestasi Jadi siswa yang berprestasi itu Bebas dari uang komite Dan ini sudah ditetapkan dari awal semester lalu Oh, gitu ya, bu Kok Nilam nggak tahu ya? Mungkin karena kemarin Nilam sakit Jadinya Nilam nggak tahu informasinya Makanya, untuk kedepannya Kamu harus tingkatkan belajar kamu Supaya peristi kamu meningkat Dan bisa meringankan beban orang tua kamu di rumah Makasih banyak ya, bu Iya, ibu duluan ya Iya, ibu Iya, ibu Iya, ibu Iya, ibu Iya, ibu Iya, ibu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton